Perekonomian Indonesia terus menghadapi tantangan baik domestik maupun global yang ditandai dengan ketidakpastian kondisi perekonomian dunia serta fluktuasi risiko pasar keuangan. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah berupaya untuk meningkatkan ekspor nasional guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menerbitkan PMK No.198 tahun 2017 untuk mendukung peningkatan ekspor nasional melalui penugasan khusus yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. LPEI didirikan berdasarkan Undang-Undang No.2 tahun 2009 yang menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mendorong ekspor dengan memberikan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi ekspor. Peningkatan kompetensi ekspor tersebut mengakomodasi transaksi atau proyek yang secara komersial sulit mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan atau untuk ekspor komoditas maupun negara tujuan non-tradisional. Fasilitas yang diberikan penugasan khusus adalah pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Dalam pelaksanaannya, program penugasan khusus ekspor ini dibahas terlebih dahulu oleh komite yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian serta Kementerian atau Lembaga terkait sebagai anggota tidak tetap. Program penugasan khusus ekspor diawali dengan adanya usulan dari Kementerian atau Lembaga yang disampaikan kepada Menteri Keuangan. Kajian aspek ekonomi kemudian ditelaa oleh Komite Penugasan Khusus dengan mempertimbangkan beban risiko fiskal. Usulan yang disetujui akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Menteri Keuangan. Sampai dengan tahun 2017, LPEI telah menerima 5 penugasan khusus ekspor dengan total nilai sebesar 3 triliun rupiah. Salah satu penugasan yang telah berhasil dilaksanakan LPEI adalah ekspor gerbong kereta api. Melalui KMK No. 1156 tahun 2015, penugasan khusus untuk pertama kalinya diluncurkan untuk memfasilitasi ekspor gerbong penumpang kereta api dengan negara tujuan Bangladesh dengan dana yang disediakan sebesar 300 miliar rupiah. Dari penugasan ekspor ini, Indonesia menghasilkan penerimaan devisa negara sekitar 72,4 juta USD dengan multiplier effect yaitu TKDN yang mencapai 70% yang dipasok dari BUMN dan IKM yang menyerap sekitar 16 ribu tenaga kerja dan 30 supplier. Selain itu, LPEI juga melaksanakan penugasan khusus dalam rangka ketahanan usaha. Melalui KMK No. 167 tahun 2015, LPEI diberikan mandat untuk menyalurkan fasilitas kepada badan usaha di industri pengolahan untuk komoditas tertentu dengan dana yang disediakan sebesar 700 miliar rupiah dan berhasil melibatkan lebih dari 3 ribu tenaga kerja serta seluruh pembiayaan telah dikembalikan dan tidak terdapat kredit macet. Saat ini, terdapat juga tiga penugasan khusus yang masih berjalan, yaitu penugasan khusus ekspor gerbong kereta api dalam rangka penetrasi ke pasar non-tradisional, penugasan khusus ekspor pesawat udara ke Nepal, Thailand, Uni Emirat Arab, dan negara di kawasan Afrika yang tidak diembargo PBB, dan penugasan khusus untuk mendorong ekspor ke negara kawasan Afrika. Dengan adanya penugasan khusus ekspor, Indonesia dapat mendukung pertumbuhan ekspor dengan mendorong pertumbuhan eksportir baru serta diversifikasi produk dan tujuan ekspor ke negara-negara non-tradisional. Selain itu, penugasan khusus ekspor dapat memberikan manfaat ekonomi melalui multiplier efek dari penugasan yang dilaksanakan. Antara lain, terciptanya lapangan kerja, munculnya produk unggulan, terbentuknya supply chain dari produk yang diekspor, dan terbukanya pasar ekspor baru untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan berkelanjutan.